Perdana Menteri Inggris Reishi Sunak menyatakan dukungan terhadap upaya Amerika Serikat untuk mewujudkan genjatan senjata di Gaza. Di sisi lain ia menilai tidak ada pihak yang diuntungkan jika genjatan senjata gagal terwujud. Pernyataan ini merespons pertanyaan terkait dirinya setuju atau tidak dengan rencana Presiden AS Joe Biden yang menginginkan negosiasi genjatan senjata. Diketahui Biden mengharapkan negosiasi tersebut tercapai pada akhir pekan ini. Biden menilai jika genjatan senjata sementara tercapai, maka dinamika konflik Israel-Hamas berpotensi dapat berubah. Ia pun berharap genjatan senjata dapat terjadi pada 4 Maret mendatang. Pasalnya dengan begitu, pertukaran Sandra yang ditunggu Israel akan tercapai. Selain itu, genjatan senjata akan membuat Israel menangguhkan serangannya selama bulan puasa. Sementara kini korban tewas di Gaza telah mencapai hampir 30 ribu orang. Selain itu, korban luka-luka pun bertambah 110 orang. Korban terus berjatuhan seiring dengan 76 serangan baru Israel dalam 24 jam terakhir. Terima kasih telah menonton!